Intro Di terpah isu cerai, Natalie Holzer angkat kaki dari rumah Suli Halo Sobat Video Informasi, apa kabar semuanya? Natalie Holzer diduga pisah rumah dengan Suli Melalui siaran langsung di Instagramnya, Natalie Holzer terlihat membawa beberapa koper Sesekali, Natalie Holzer juga tampak menyuka air matanya Seperti penampakan Natalie Holzer yang sedang menangis Dan terlihat, di belakangnya ada seorang asisten yang sedang mempersiapkan koper-kopernya Belah terar rumah tangga Natalie Holzer dan Suli di terpakabar miring Hal ini bermula ketika Natalie tiba-tiba mengunggah foto dirinya sedang menangis Selang beberapa saat kemudian, Natalie Holzer mengaku telah selesai Menghadapi sesuatu Ia juga menghapus foto mesra bersama Suli di Instagram pribadinya Namun foto bersama anak bungsunya Suli yaitu Ferdinand Ardianca Masih ada di feed akun Natalie itu Namun belum jelas apa maksud keunggahan tersebut Natalie Holzer diduga pisah rumah dengan Suli Ia sempat melakukan siaran langsung di Instagram beberapa waktu lalu Sebelum kabar ini mencuat Dalam siaran langsungnya itu Natalie Holzer sempat termenung sejenak Ia juga cenderung diam dan hanya membaca komentar para netizen Dan tiba-tiba perempuan yang memutuskan mu'alaf itu menyebut dua anak Suli Natalie Holzer bertekad akan tetap bersama Ferdinand Ardiansah dan Rizwan Ardiansah Nanti suatu saat akan bertemu lagi Yang penting aku sama Ferdinand Ardiansah Rizwan selamanya Selamanya tutur Natalie Holzer Nanti suatu saat akan bertemu lagi Yang penting aku Sama Ferdinand Ardiansah Rizwan dan saya selamanya Selamanya Namun terlihat Natalie Holzer ragu dalam suratannya di Instagramnya itu Ia tampak ingin bercerita tentang sesuatu mengenai sebuah proses Namun wajah Natalie keluar kamera dan ia sedang menyeka air matanya Apakah benar Natalie sudah tak berada di rumah Suli lagi? Jika dilihat dari update story Putri Delina Yang memvideokan kebersamaan mereka saat sedang buka bersama Dalam video itu terlihat Suli sedang makan Namun tak terlihat Bunda Natalie di tengah-tengah keluarga Tang Suli Dan ketika Putri Delina memvideokan aktivitas mereka sahur Bunda Natalie juga tak terlihat di dalam suasana itu Sementara itu berada kabar percakapan antara Natalie dan Omanya Yang mengatakan kalau Natalie sudah gak kuat dengan Suli Dengan berbagai masalahnya Hingga Oma menyarankan Kalau sudah gak kuat pergi saja dari rumah itu Bahkan jika dalam permasalahan itu Bisa berujung ke sebuah perceraian Dia bilang aku gak kuat Mami Dia bilang gak kuat kenapa nih cerita Udah kalau gak kuat kamu jangan di sepiri Kamu keluar dari rumah itu selesai Betul kan? Banyak sekali Sudah sedang harus saya pikir itu lah Yang penting kamu tehat Kamu melakukan yang terbaik Dalam waktu depan ini bakal ada perceraian harus seperti apa omong Araanya nanti ke sana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!